Dinas Kesehatan melakukan pengasapan, atau fogging, di desa Gilang Kecamatan Ngunut Tulungagung. Pengasapan dilakukan setelah ada puluhan warga yang terjangkit demam cikungunya. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes Tulungagung, di Big Eka, cuaca ekstrim turut memicu ledakan populasi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk ini yang menjadi faktor penyakit demam berdarah dengu, atau DBD, dan demam cikungunya. Dengan lingkungan yang mendukung, proses metamorfosa nyamuk bisa berjalan sempurna, 7 hingga 10 hari. Jika dalam rentang waktu itu tidak ada upaya pemberantasan sarang nyamuk, atau pengendalian jentik nyamuk, maka populasinya akan melonjak. Mobilitas manusia saat libur natal dan tahun baru kemarin, juga menjadi faktor pemicu penularan DBD dan cikungunya. Hal ini dibuktikan di awal Januari 2023, ada 3 kasus DBD. Satu orang pasien berusia 6 tahun asal kecamatan Boyolangu, meninggal dunia. Lalu muncul dua pasien lain dan semuanya sudah bisa dikendalikan. Sementara laporan demam cikungunya dari desa Gilang, masuk pada Selasa, 3 Januari 2023, dari Puskesmas Ngunut. Laporan ini ditindaklanjuti dengan investigasi epidemiologi. Dinkes mengambil sampel darah dari 12 warga yang sakit, untuk diperiksa di laboratorium. Hasilnya, ada 9 warga yang positif terserang virus demam cikungunya. Karena itu, Dinkes bersama Pemdes Gilang melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk masal dan larvasidasi. Selain itu, ada dua tim yang diturunkan untuk melakukan pengasapan.